Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, perkenalkan Saya Siti Makomah Mahmuda Putri Mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamkat Kali ini saya akan membuat video pembelajaran dan alat praga Dengan materi bilangan bulat untuk kelas 7 SMP semestar 1 Saya menggunakan maklode pembelajaran Numbered Hands Together Dan tugas ini merupakan tugas akhir puas PKM Yaitu pembinaan kompetensi mengajar oleh Bumaita Dwi Kurniasi Penasaran kan? Check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya adik-adik? Baik kak Sehat? Alhamdulillah sehat Sebelumnya Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Sebelum gajar Berdoa dimulai Berdoa selesai Baik Kakak ingin absen dulu ya Adelia Keisha Zahira Hadir kak Devira Aurelia Azhahra Hadir kak Semangat lagi belajarnya Kakak punya pemanasan otak Apa pemanasan otaknya? Jadi Namanya itu Clip Setiap dari kita masing-masing ini Sebut angka 1, 2, 3, sampai seterusnya Tapi Pas kelipatan 3 Itu harus tepuk tangan Coba ya Pertama mulai dari kakak Nanti diikutin sama Keisha 2 Berarti nanti Kulel tepuk tangan Begitu seterusnya ya Kita coba nih pemanasan 1 2 4 5 7 8 Nah paham ya? Paham Sekarang Kita serius ya Sekarang itu Kelipatan 4 Berarti setiap yang kelipatan 4 itu harus Tepuk tangan Mulai dari kakak ya Nanti Dilanjutin oleh Kulel 2 3 4 Itu ya 1 2 3 5 6 7 9 10 11 3 2 Oke Coba Pemanasan kecilan-kecilan tadi Ada yang tau gak kira-kira hari ini kita belajar apa? Gak tau Gak tau pak Karena Pelajaran kita ini ada kaitannya dengan penjumlahan, pengurangan Maka kita belajar bilangan bulan Kita belajar apa? Bilangan bulan Belajar bilangan bulan Nah Di dalam Al-Quran kita sudah dijelaskan Tentang matematika Apalagi yang berkaitan dengan penjumlahan, pengurangan itu sudah ada Contohnya adalah Di surat Al-Kafi ayat 25 Bismillahirrohmanirrohim Walafi itu Fikafi him Ni ateng sinina Wasdadu tisa Yang artinya Dan mereka Berada di dalam gua Mulai dari 300 tahun Ditambah 9 tahun Berarti Mereka tinggal berapa tahun di dalam gua? 309 tahun Berarti disitu ada penjumlahan 300 ditambah 9 tahun Nah Penemu dari bilangan bulan ini Matematikawan yang dahulu itu Adalah Al-Qwarizmi Siapa namanya? Al-Qwarizmi Belajar Kakak mau kasih Hats number ini ya Dipakai di kepala masing-masing Adikmu Setu-tugu Setu-tugu Sudah dipakai? Sudah Sekarang Kita mulai belajar ya Pertama Pengertian dari bilangan bulan Apa sih pengertian dari Bilangan bulat itu? Bilangan bulat adalah Bilangan yang terdiri atas Bilangan cacat Dan bilangan negatif Negatif 1 Negatif 2 Sampai seterusnya Yang dimana Lambang dari Bilangan bulat ini adalah Z Atau B Ini juga mempunyai Sifat-sifat Sifat-sifat dari bilangan bulat ini Ada 6 Yang pertama Sifat tertutup Nah Tertutup ini berlaku untuk Penjumlahan dan perkalian Yang penjumlahan A tambah B sama dengan X Dan yang perkalian A kali B sama dengan Y Dimana A, B, X, Y ini Bilangan bulat Dan yang kedua itu adalah Komutatif Komutatif ini Jika dirubah posisinya Itu akan menghasilkan Hasil yang sama Dan sama juga seperti tertutup Dia berlaku Untuk penjumlahan dan perkalian Kalau penjumlahan itu A tambah B sama dengan B tambah A Kalau perkalian A kali B sama dengan B kali A Dan yang ketiga adalah Asosiatif Asosiatif ini Berlaku untuk penjumlahan dan perkalian juga Nah yang penjumlahan itu A tambah dikalikan B tambah C Sama dengan A tambah B Dikalikan C Dan yang perkalian A kali B kali C Sama dengan A kali B Dikalikan C Tempat distributif Distributif ini Bisa dipaktorkan Atau bisa dikumpulkan Contoh A kali B Tambah A kali C Sama dengan Nah A nya ini Bisa kita keluarkan Sama aja A kali kita Dikalikan B tambah C Dan yang kedua A kali B Kurang A kali C Sama dengan Nah A disini lagi itu Bisa dikeluarkan Artinya A kali Dikalikan B Kurang C Nah yang kelima Unsur identitas Identitas disini maksudnya adalah Ciri khas Jadi ini berlaku untuk Penjumlahan dan perkalian Jika penjumlahan itu A tambah 0 Sama dengan A Semua bilangan yang ditambahkan 0 Itu akan menghasilkan Bilangan itu sendiri Itu berlaku untuk yang penjumlahan Dan yang perkalian Itu jika A kali 1 Sama dengan A Berarti Apapun Bilangan yang dikalikan dengan 1 Maka akan menghasilkan Bilangan itu sendiri Maka Identitas atau Ciri khas dari penjumlahan Itu adalah 0 Dan identitas dari Perkalian itu adalah 1 Dan yang kenap adalah Lawan Lawan atau inverse Lawan dari A Adalah negatif A A tambah Kurang A Sama dengan 0 Atau A kurang A Sama dengan 0 A kurang B Sama dengan Itu sama aja A tambah Kurang B A kurang Min B Sama dengan A tambah B Jadi kurang disini Dikalikan ke min Hasilnya positif Kita hitung ya Kita hitung menggunakan Papan bilangan bulat Atau Pabilgur Yang pertama adalah Penjumlahan Penjumlahan itu Contohnya 3 tambah 4 Biar lebih mudah 3 selang kuning Ditambah 4 selang kuning Berarti 3 ini sudah Kita hitung ya 3 Terus ini 4 5 6 7 Berarti Ada berapa selang 7 7 selang ya 3 tambah 4 Sama dengan 7 Sama dengan 7 Yang penjumlahan 3 tambah 4 Itu termasuk Sifat Tertutup Karena Tadi yang tadi A tambah B Sama dengan X A nya itu 3 B nya itu 4 Dan X nya itu 7 5 tambah 5 tambah negatif 1 berarti 6 Ya betul Jadi ada 6 Sekarang contoh yang perkalian 2 x 4 Itu Sama aja 2 ini Ditambahkan sebanyak 4 kali 2 x 4 Berapa Sama dengan 2 x 4 Sama dengan 8 8 8 x 2 Itu sama aja Kita perpisahkan Pada 8 Terus kita harus bagi 2 Berarti 1 anak Masin dapatnya berapa 4 Berarti 8 bagi 2 Sama dengan 8 Nah kalau kita Perpisahkan Pada 8 Dipecah jadi 2 Dibagi Dibagi Sama-sama adil Berarti Berarti Kalau dibagi Di sini Berapa Di sini 4 Berarti 8 bagi 2 Sama dengan 4 Coba hitung Dengan soal yang Menggunakan soal cerita Tapi termasuk juga Bidangan bulan Soal pertama Kota Jakarta Terjata mempunyai Sungguh tertinggi 30 derajat celcius Dan sungguh terpanas 34 derajat celcius Perbedaan Sungguh tertinggi Dan sungguh terpanas Kota Jakarta Adalah Nah soal ini Untuk nomor 1 Coba ya Perbedaan sungguh Maka kita Kurangkan Sungguh terpanas Dengan sungguh tertinggi Jadi 34 derajat celcius Dibarang 30 derajat celcius Sama dengan 4 derajat celcius Jadi Perbedaan Sungguh tertinggi Dan sungguh terpanas Kota Jakarta Adalah 4 derajat celcius Nomor 1 Tadi Tepuk tangan dulu Sekarang Soal nomor 2 Untuk Nomor 2 Sekarang Maju Saya tulusin pensil Di toko peralatan tulis Lalu dia mendapatkan Produk 2 pensil Dan membagi 3 pensil Kepada adiknya Bapak sisa pensil Ini berikut lagi Saya tulusin Sama dengan 12 satuan Karena Fahri membeli Satu lusin Dan mendapatkan 2 bonus pensil Dan juga Memberikan 3 pensil Kepada adiknya Jadi Artinya 12 Tambah 2 Kurang 3 Sama dengan 11 Jadi Sisa pensil Yang Fahri membeli Adalah 11 pensil Untuk nomor 2 Bisa Tentu Jawabannya Benar ya Sudah Sekarang Kita Review materi ya Kita ulang lagi Materi yang sudah kita pelajari tadi Sekarang kamu tanya Siapa yang tahu Jawabannya Langsung katakan ya Apa pengertian dari bilangan bulat Ya kak Ya nomor 1 Apa pengertian dari bilangan bulat Bilangan bulat adalah Bilangan yang terdiri atau sebilangan cacat Dan bilangan negatif Negatif 1 Negatif 2 Dan seterusnya Dilamalkan dengan Set atau B Benar ya Sekarang Pertanyaan nomor 2 20 Bagi 4 Kali 2 Berapa? Ada yang bisa? Ya nomor 2 Berapa hasilnya? 10 Benar ya Nah sekarang Tugas individu Di rumah masing-masing ya Kakak-kakak kasih LKS Materi kita sudah selesai Semoga Pelajaran hari ini Bisa bermanfaat Untuk adik-adik Dan jangan lupa Belajar di rumah ya Cukup sekian Tetap semangat terus belajarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Gimana? Bagus nggak? Mungkin Itu saja yang dapat saya berikan Semoga bermanfaat Jangan lupa Like, share, and subscribe See you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pendidikan matematika Universitas Muhammad Susah banget Universitas Muhammad Universitas Muhammad Selamat Coba Baru aja Terus? Apa? Ini ada apa? Kamis Jum... Iya, Kamis Kok? Berarti Tiga tambah empat Berapa? Tujuh Kok ngedenem sih? Baik, Kak Sehat? Alhamdulillah, sehat Sebelumnya Aduh, lupa fitn... Wai, kusah Wai, kusah Wai, kusah Wai, kusah Wai, kusah Lajar, lelajar Tujuh 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 Terima kasih.